Sekarang kita coba nyalain di kerana shuffle. Apakah bisa nyala? Wah, ternyata bisa nyala ya. Kita coba matiin lampunya. Sekarang saya mau nyoba nyalain pakai lidah. Kali ini saya mau nyobain lilin yang bisa menyala tanpa api. Lilin ini bisa bikin suasana jadi lebih romantis. Lilin ini juga tahan air. Tentunya akan lebih aman dari lilin biasa. Karena bisa terhindar dari kebakaran. Lilin kecil ini berbentuk bulat jemput. Di atasnya ada bagian yang bentuknya mirip api. Di bagian bawahnya ini ada titik besi yang merupakan sensornya. Kalau terkena air, nanti lilinnya akan menyala. Kalau kita buka tutupnya, di dalamnya ada sebuah lampu LED dan sebuah baterai kancing. Sekarang kita coba nyalakan. Siapkan dulu air dalam gelas. Lalu kita masukin lilinnya satu persatu. Ini yang pertama. Terus ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Kayak gini tampilannya. Keren ya? Sekarang kita coba matiin lampunya. Wah, makin keren ya. Bikin suasana jadi lebih romantis. Lampunya ini kelap klip dan bisa berubah warna. Sekarang kita coba nyalain di kerana shuffle. Apakah bisa nyala? Wah, ternyata bisa nyala ya. Kita coba juga di kerana shuffle. Di sini juga bisa nyalain ya. Sekarang saya mau nyoba nyalain pakai lidah. Ternyata bisa nyala juga ya. Tapi emang agak sedikit kesetrum lidah saya. Kita coba tetesin air ya. Kita coba tetesin dulu ke titik yang ini. Ternyata dia gak bisa nyala. Kita coba tetesin ke titik yang satunya lagi. Masih gak bisa nyala juga. Kita coba sembungin airnya. Nah, sekarang dia bisa nyala. Jadi ternyata, kalau kedua titik ini terhubung oleh benda pengantar listrik, maka lampunya akan menyala. Kemudian yang kedua ini adalah lilin elektrik. Kalau kita buka, di sini ada penyipip berwarna hijau, lalu ada double tape kecil, dan satu buah lilin panjang. Lilin ini bentuknya mirip kayak lilin asli ya. Bagian bawahnya ini adalah bagian tutupnya. Kalau kita buka, di dalamnya ada satu buah baterai berukuran A3. Bagian dalam lilin itu kayak gini. Cara menyalakannya, tinggal putar aja bagian tutupnya ke sebelah kanan sampai menyala. Nah, nyalanya itu kayak gini. Kita coba matiin lampunya. Wah, bagus ya. Sekarang kita coba pasangkan pendepit. Kita coba jepitkan di kamar mandi. Kayak gini kalau lampunya dimatiin. Kita coba dirak piring. Wah, lumayan terang ya. Sekarang kita coba pakai double tape. Kita coba pasang di sini, di sini, di sini, di kursi juga bisa, di sini, dan di sini juga bisa. Jadi, dia bisa dipasang di mana aja, tanpa takut getoh, dan takut kebakaran. Lilin yang kecil ini, harganya sekitar 8 ribuan. Dan untuk lilin yang panjang, harganya sekitar 16 ribuan. Untuk link pembelian, saya tulis di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.